Amerika Serikat terus berupaya dalam mengembangkan berbagai alutsista tempur miliknya, seperti salah satunya jet bomber B-1B lancar. Jet yang berjuluk si mamut terbang ini merupakan pesawat pembom jarak jauh milik Angkatan Udara AS yang memiliki fungsi multiperan. Pasalnya jet bomber yang satu ini sanggup untuk melakukan misi-misi yang luar biasa tangguh. Tak hanya itu, kehadiran jet bomber B-1B lancar juga mampu untuk menjalankan peran pencegahan nuklir di saat yang bersamaan. Bahkan jet bomber B-1B lancar ini sanggup terbang untuk melakukan misi antarbenua tanpa perlu mengisi bahan bakar. Selain itu, ternyata jet bomber yang lahir sejak era perang dingin antara AS dan Uni Soviet ini, diklaim sanggup untuk menembus pertahanan musuh dengan berbagai alutsista canggih yang dimilikinya. Tak hanya itu, jet bomber B-1B lancar ini juga memiliki penandulangan inframerah, pendeteksi radar, hingga sistem peringatan. Dengan hadirnya berbagai macam kemampuan dari jet bomber B-1B lancar ini, sehingga dapat membentuk sistem pertahanan terpadu untuk pesawat. Serta pesawat ini mampu bersembunyi dari deteksi radar lawan, berkat penggunaan bahan yang tidak memantulkan gelombang elektromagnetik. Terkait dengan desainnya, jet bomber ini digadang-gadang memiliki bentuk yang anggun tetapi mematikan. Dengan geometri variabelnya, warna abu-abu gelap yang solid hampir menyerupai hitam, kokpit berlapis kaca dan reaktornya yang setengah tertanam di akar sayap, membuat tampilan B-1B lancar tidak ada bandingannya. Bahkan tampilan ini ditiru oleh pihak Uni Soviet dalam bentuk Blackjack Tupolev-2-160 milik mereka. Diketahui pesawat Rockwell B-1B lancar ini adalah program pengembangan menggantikan pendahulunya yakni B-1A, dengan biaya pengembangan yang lebih murah dan tidak rumit. Akan tetapi, versi ini lebih berat dan lebih lambat dengan kecepatan hanya mah 1,25, tetapi jauh lebih unggul dalam mengelabui musuh. Selain itu, daya dukung B-1B sangat fenomenal dan tiga bunkernya memungkinkan, secara teori, muatan 24 bom nuklir atau 24 rudal jelajah atau 56 ton persenjataan konvensional. Pada awalnya, B-1B lancar ini bertanggung jawab atas misi penetrasi nuklir, tetapi sejak jatuhnya Uni Soviet, perannya telah berubah menjadi pembom senjata keras konvensional Mek Minus 82 per 84 dan misi pengawasan maritim. Dimodifikasi secara teratur untuk mengoptimalkan kapasitas pemboman konvensionalnya, Rockwell B-1B harus mampu membawa bom klaster CBU-87, amunisi anti-tank SFW, bomber pemandu laser GBU-31JDAM, AGM-154 penyebar JSOW dan rudal udara ke permukaan JASSM. Sampai jumpa di video selanjutnya,